Intro Yap, itu tadi cuplikan channel kedua Mr.PS, yaitu JJS Channel Channel seputar kuliner dan staycation Jangan lupa bantu subscribe-nya ya guys dengan klik link tag di atas Sesuai request dari beberapa sahabat youtube, minta diajarin cara baca multitester analog dan contoh-contoh cara manfaatinya untuk perbaikan alat Kita akan belajar bersama cara baca dan menggunakan alat ini Videonya dibuat untuk para pemula ya guys Untuk teman-teman senior bisa skip aja videonya atau ikut menambahkan ilmunya di kolom komentar Nah, untuk yang saya pegang ini kita sebut prop ya guys Prop merah dan prop hitam Kaki merah identik kita sebut kaki positif, kaki bertanda plus Dan prop hitam sebagai kaki negatif, kaki bertanda min Kalau untuk mengetahui nilai komponen sebenarnya, kalau pemula paling gampang pakai multitester digital Tapi untuk pemanfaatan skala ohm, nantinya sepertinya yang analog akan lebih mudah Apalagi ini yang paling sering terpakai Untuk yang saya punya disini ada 4 menu pengukuran Ada menu ampere Menu ohm atau tahanan Menu ACVol atau tegangan AC Menu DCVol atau tegangan DC Disini kita akan fokus belajar 3 menu yang sering dipakai untuk servis DCVol, ACVol dan ohm Dan kalau teman-teman sudah menguasai 3 menu itu Insya Allah sudah cukup membantu teman-teman untuk memperbaiki alat elektronik di rumah Sekarang perhatikan dulu ada angka-angka skala disini Untuk ACVol ada angka 12-600 disini Begitu pula di DCVol sama, cuma dimulai dari angka 3 Untuk ohm dimulai kali 1, kali 10, kali 100, dan kali 1K atau 1000 Sekarang perhatikan jarum skala Untuk skala warna hitam, angka 0 dimulai dari kiri Digunakan untuk membaca ukuran listrik DC dan AC Dengan satuan Vol Skala merah 0 dimulai dari kanan Digunakan untuk mengukur ohm atau tahanan dengan satuan ohm Untuk mengkalibrasi jarum agar tepat berada di 0 Untuk skala hitam, teman-teman bisa putar skru di tengah ini Lalu skala mana yang harus kita baca? Jawabannya adalah sesuai skala yang kita tunjuk di selektor Sekarang kita akan belajar mengukur tegangan AC dan DC Karena keduanya mirip Skala yang dipakai juga sama yang hitam ini Perhatikan guys, di papan skala hitam cuma ada 3 skala Yaitu 6, 12, dan 30 Sedangkan di skala selektor ada banyak dari 3 sampai 600 Oke, sekarang selektor kita putar di skala DC Vol 600 Atau di AC Vol 600 Maka skala baca yang kita pakai Sama ya guys Yaitu skala 0 sampai 6 Atau skala hitam yang paling bawah Jadi ketika melakukan pengukuran Maka skala 0 sampai 6 ini yang teman-teman lihat Dan hasilnya dikalikan 100 Kalau menunjukkan angka 1 berarti 100 Vol Angka 2 200 Vol Sampai angka 6 berarti 600 Vol Kalau selektor kita pindah di 300 Baik DC Vol maupun AC Vol Maka skala baca yang dipakai adalah yang ada angka 3 nya Yaitu 0 sampai 30 Paling atas skala hitam ini ya Dan hasilnya tinggal dikalikan 10 Misalkan berhenti di angka 20 Berarti 200 Vol Berhenti di 25 berarti 250 Vol Dan berhenti mentok di 30 ya berarti 300 Vol Jadi hasil maksimal sesuai skala selektor yaitu 300 Vol Sekarang kita pindah di skala 120 Maka yang dipakai skala baca adalah yang 0 sampai 12 Lalu selektor kita pindah di 30 Maka skala bacanya pas ya guys Yang 0 sampai 30 Karena skala maksimal sama dengan selektor Maka hasilnya tidak dikalikan Sesuai yang terbaca saja Artinya dimana jarum menunjuk angka Itulah hasil tanpa harus dikalikan Begitu pula selektor angka 12 Maka skala dipakai 0 sampai 12 Dan ini pas juga Dimana jarum menunjuk angka Itulah hasilnya Tanpa harus mengkalikan lagi Sekarang yang terakhir dari selektor DC Vol Adalah angka 3 Maka sekali yang dibaca adalah yang 0 sampai 30 Tapi hasilnya nanti dibagi 10 Jadi antara DC Vol dan AC Vol Ini cara bacanya sama percis Untuk membedakannya Simak pemahaman berikut Untuk DC atau arus searah Memiliki kutub plus dan min Pengukuran prop harus sesuai kutub Untuk arus AC Arus bulak balik Tidak memiliki kutub Jadi pengukuran prop boleh bulak balik Contoh pengukuran DC Vol Ada baterai Aki Output adaptor Contoh pengukuran AC Vol Listrik PLN Trafo Sekarang kita langsung praktekkan Kita akan ukur voltase baterai ini Disini tertulis 1,5V Baterai memiliki kutub plus min Maka kita ukur pakai DC Vol Karena 1,5V Kita ukur dengan skala 3 Skala baca yang dilihat adalah Yang 0-30 Nanti hasilnya kita bagi 10 Tempel prop merah di plus ya Dan prop hitam di min Terbaca 15 lewat dikit Pasnya 16 lah ya Berarti dibagi 10 Jadi 1,6V Lalu bagaimana kalau kita pindahkan skalanya di skala 12 Berarti skala bacanya juga pindah ya guys Yang 0-12 Hasilnya tetap sama Tapi kita lebih sulit bacanya Karena skala lebih besar Dan menjadi lebih rapat Apalagi kalau makin kita naikkan skalanya Makin tak terlihat nilainya Sekarang pengukuran AC Vol Kita akan coba ukur tegangan listrik di rumah Karena tegangan listrik rumah atau PLN Sekitaran 220V Maka cari skala terdekat Tapi harus lebih besar Jadi skala terbaiknya adalah Di selektor 300V AC Karena selektor di drag 300 Maka skala baca di 0-30 Dan berarti hasilnya dikalikan 10 Dan ini terbaca 225V Sekarang kita coba balik propnya Karena listrik AC gak ada kutub plus min Maka hasil tetap sama Sekarang kita coba lagi ukur baterai Tapi propnya kita balik Yang positif kita kasih prop hitam Yang negatif prop merah Terlihat ya guys Jarum bergerak mundur Sekarang kita belajar Mengukur tahanan atau ohm ya Disini terlihat skala Kali 1, kali 10, kali 100 Dan 1K Atau 1000 Jadi nanti skala yang terbaca Dikalikan selektor ohm yang kita pilih Dan skala bacanya Yang merah yang paling atas Dan 0 dimulai dari kanan ya guys Artinya semakin jarum ke kanan Semakin kecil tahanannya Untuk kalibrasi 0 ohm Caranya satukan kedua prop Sehingga jarum bergerak mentok ke kanan Lalu putar knob kalibrasi Sampai jarum menunjukkan ke 0 ohm Oke sekarang kita langsung aja Coba ukur sebuah resistor gelang Dengan warna seperti di data Merah-merah coklat emas Sesuai data kalkulator Nilainya 220 ohm Di skala kali 1 Maka jarum akan berhenti Di 200an ini ya Sekarang kita naikkan ke kali 10 Beda dengan pengukuran volt Setiap naik skala Kita harus kalibrasi ulang lagi 0 ohm nya Jarum berhenti di angka 22an Karena kita di skala kali 10 Kita kalikan 10 Jadinya tetap sama ya guys 220 ohm juga Ini sebenarnya baru fungsi dasarnya Di dunia servis skala ohm Kebanyakan buat nyari part rusak Tanpa terlalu melihat nilainya Kita akan manfaatkan fenomena Gerakan jarum ohm Ketika prop merah dan hitam kita satukan Jarum akan bergerak menuju ke 0 ohm Nah fenomena ini akan kita manfaatkan Untuk cek komponen berikut Pertama kita akan buat cek si kring nih Kalau jalum bergerak berarti masih oke Dan ini gak bergerak berarti rusak atau putus Sekarang kita coba yang ini Ternyata bergerak berarti masih oke Part selanjutnya adalah dioda Cirinya di salah satu ujung ada gelang warna berbeda ya guys Cara ngukurnya yang ada gelang warna Kita tempel prop merah Dan lawannya baru prop hitam Idealnya jarum bergerak Lalu kita balik propnya Idealnya jarum tidak bergerak Nah kalau bergerak berarti dioda shot atau rusak ya guys Selanjutnya skala ohm juga bisa dipakai mencari kabel yang putus Buat simulasi saya punya kabel isi 5 Kita akan cek apakah kabel ini ada yang putus atau tidak Caranya kita tempelkan prop di ujung-ujung kabel sesuai warnanya Kalau jalum bergerak berarti masih oke Gimana guys gampang kan Nah untuk praktek di dunia service Teman-teman bisa lihat video-video yang sudah Mr.PS upload ya Dari yang ringan-ringan dulu ya guys In link video bisa klik link tag di atas Memperbaiki blender Memperbaiki timbangan digital Segitu dulu ya guys Tinggal dikembangkan cara ukur komponen-komponen elektronik lainnya Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Terima kasih